assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya kali ini kita masih berbicara mengenai bebek entok memang membutuhkan protein dan gizi tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya proteinnya dan vitaminnya kali ini kita akan memanfaatkan yang hijau-hijau hijau-hijauan ini tumbuhan tumbuh di sawah di lumpur tumbuhan ini agak mirip seperti ecenggondo tetapi kalau ecenggondo agak besar kalau ini agak kecil itu tapi aromanya mirip dan bentuknya pun hampir mirip akan tetapi kalau dari segi warna ini agak cerahan sedikit banyak sekali sumber makanan sumber pakan dari sawah dari ladang dan di sekitar kita untuk bebek entok jadi inilah salah satu cara kita mengatasi pakan yang semakin hari tidak menentu karena ini bisa mengirit pakan berkali lipat-lipat jadi kalau teman-teman melihat atau menemukan atau punya tanaman tumbuhan seperti ini jangan ragu-ragu langsung diambil langsung dibersihkan langsung dipotong-potong langsung diberikan untuk bebek entok kita supaya bisa memenuhi nutrisi gizi dan pakan mantan bahan gratis untuk bebek entok kita ayo dipotong terus bebek entoknya sudah tidak sabar lagi mari nah teman-teman seperti ini dia bentuknya kalau kita sudah potong-potong ini usahakan lebih kecil lagi kalau bisa supaya mudah dimakan oleh bebek entoknya mantan Oke kalau begitu saatnya kita campur ini ada punggil kelapa atau sisa parutan kelapa ketimbang terbuang lebih baik kita manfaatkan dan ini lagi ada nasi sisa di dapur daripada kebuang kita manfaatkan untuk bebek entok kita selanjutnya ini ada dedak nah tidak ketinggalan nih kayak karena ini pokoknya nih oke selanjutnya kita akan berikan air dengan menggunakan ceret legend ini ceret legend nih tetap selalu ada ceret legend nih sampai hitam ya Nah setelah itu kita aduk-aduk 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 hingga rata ya seperti ini nah usahakan kita menggunakan wadah seperti ini supaya mudah untuk mengaduknya ya sampai mengeles-ngeles baju nih tukang campurnya nih mantap nih Mari dicampur terus terus dicampur sampai rata Nah seperti ini inilah campurannya mantap nih tidak terlalu mantap saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba yaitu pemberian pakan dari hijau-hijauan rumputan hijau-hijauan yang sejenis dengan eceng kondok pastinya memiliki protein dan gizi bagi bebek entok kita ini pakan gratis ini pakan murah meriah tidak harus beli tidak harus susah mencarinya tinggal ada keinginan pasti ada jalan tinggal kita potong-potong langsung yang diberikan untuk bebek entok kita bebek entok kenyang dapat vitamin dapat protein dapat gizinya dapat manfaatnya dan peternak dapat untungnya mantap kalau kita menjadi peternak bebek entok itu kita tidak usah malas untuk mencari pakan tambahan dari rumputan hijau-hijauan dan sejenisnya baik itu yang mudah didapat bahkan sulit sekalipun tapi harus kita menuhi protein dan gizi bebek entok kita biar tetap kenyang kalau kita tidak berinisiatif untuk menggunakan pakan alternatif dari hijau-hijauan rumputan maka itu akan membuat peternak merugi karena pakan bebek entok ini tidak sedikit sebenarnya jadi kalau kita terus-terusan menggunakan pakan yang bagus pakan mahal jadi kita boros dan pasti merugi tapi kalau menggunakan pakan tambahan dari rumputan pakan alternatif ini insyaallah akan mengurangi beban peternak dalam hal pakan oke teman-teman terima kasih atas attentionnya perhatiannya telah mengikuti peternak kraw membuat pakan alternatif dari rumputan sejenis dengan eceng gondo ini semoga nutrisi bebek entok kita bisa tercukupi dengan pakan alternatif ini mohon maaf atas segala kekurangannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh